3 2 1 Ya Disitulah Salahnya Johan mengurutkan Nah sebelum kamu lanjut Sampai video ini aku pengen kamu Untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3 2 1 Udah Nah gitu dong Saya mulai dengan Johan Untuk mengamankan posisi harus dapat angka yang cukup tinggi Supaya tidak di kalahkan oleh yang lain Silahkan bersiap Kita putar big wheelnya 3 2 1 Oke Johan boleh mundur bersama saya disini Kita lihat Johan sebagai penentu Kita lihat untuk Johan 6 5 10 4 5 70 25 Akankah berhenti di 90 Dan Ya benar sekali 90 untuk Johan Ingin putar lagi atau tidak? Cukup Cukup Oke kita kunci 90 Silahkan Johan tunggu di sebelah sana Lumayan tinggi standar pertamanya Hafiz Kalau mau kalahkan Johan harus dapat lebih dari 90 3 2 1 Silahkan mundur kesini Hafiz Kalau dapat 95 atau bahkan 100 Maka otomatis posisi Johan akan tergeser Apakah akan berhenti di angka 100? Ah masih lewat Ternyata berhenti di angka 15 untuk Hafiz Jadi otomatis silahkan lakukan putaran kedua Untuk mengejar ketertinggalan 3 2 1 Nilai putaran kedua akan diakumulasikan dengan hasil putaran pertama Untuk Hafiz Akan berhenti di angka Ah ternyata 15 lagi Jadi otomatis belum bisa melewati angka Johan Jadi mohon maaf Hafiz Silahkan kembali ke tribun Karena posisi angkanya terlalu rendah ya Kali ini untuk Nina Silahkan bersiap-siap di samping big wheel 3 2 1 Untuk Nina Putaran yang santai sekali Oke 60 20 40 75 55 Apakah 95? Ah ternyata masih lewat Dan Untuk Nina berhenti di angka 85 Nyaris sekali Karena 85 masih di bawah 90 Otomatis harus putar sekali lagi Dan sekarang incar angka kecil Nina Mudah-mudahan bisa dapat 3 2 1 Apakah akan 5? 5 5 5 5 Ah ternyata meleset Kali ini berhenti di angka 100 Sehingga membuat nilai Nina Lebih dari 100 Mohon maaf Nina Silahkan kembali ke tribun Bersama teman-teman Anda Belum ada yang mengalahkan Johan Apakah Isma orangnya? Silahkan bersiap-siap Isma 3 2 1 Sudah 2 orang Tereliminasi Karena tidak bisa Menyaingi Perolehan Nilai Johan Kali ini untuk Isma Apakah akan 100 Ah sayang sekali Lagi-lagi lewat Dan Isma harus mendapatkan nilai 15 Jadi otomatis Lakukan putaran kedua Untuk mengejar nilai Johan Silahkan 3 2 1 Apakah Isma bisa menggeser posisi Johan? Ternyata 100 Aduh Ini membuat nilainya lebih dari 100 Jadi Isma juga harus tereliminasi oleh Johan Silahkan kembali ke tribun bersama teman-teman Sisa 2 kontestan Aldi kali ini mengambil posisi 3 2 1 Apakah akan 100 untuk Aldi Ternyata masih lewat Dan Aldi mendapatkan Angka sebesar 20 Angka yang tergolong kecil Aldi Jadi silahkan lakukan putaran kedua 3 2 1 Dan ternyata Berhenti di angka 25 Nilai totalnya 45 Mohon maaf Aldi Silahkan juga kembali ke tribun Kali ini giliran Nuh Yang tadi berhasil mendapatkan adi utama Apakah dia bisa menggeser posisi Johan? Dan bermain kembali di babak endgame Mari kita lihat 3 2 1 100 terlewati 100 terlewati 6 5 10 Dan ternyata Angka untuk Nuh Adalah 70 Selisih 20 Ya untuk Johan Silahkan kejar di putaran kedua Mudah-mudahan dapat angka kecil 3 2 1 Kalau dapat 20 Maka kondisinya seri Dan kita harus lakukan 1 kali putaran lagi Kita lihat Apakah keajaiban akan kembali terjadi Untuk putaran kedua Nuh Apakah yang 30? Ah ternyata masih lewat Dan Ah Tambahannya hanya 10 di putaran kedua Tidak membuat lebih besar dari 90 Otomatis Nuh Silahkan kembali Dan Johan lah yang akan bermain bersama saya Di babak endgame Silahkan berkabung bersama saya Johan Kesempatan yang luar biasa Mengalahkan 5 kontester lawan kamu Jadi manfaatkan kesempatan dengan baik Nanti bermain di babak endgame Dengan nilai total hadiah ratusan juta rupiah Udah siap Johan? Siap Kali ini sudah bersama Johan Yang siap membawa pulang Nilai hadiah total ratusan juta rupiah Kenapa saya bilang demikian? Karena sekarang Kita sudah ada di babak endgame Kira-kira hadiah apa saja yang tersedia di babak endgame Chris Tunjukkan kepada kami Satu unit hair dryer Head pull Satu unit hand pull Yang berikutnya rice cooker Ada satu unit kompor elektrik Satu set pisau Satu unit air fryer Inilah hadiah yang paling istimewa Satu unit mobil keluarga Dengan total hadiah yang bisa kamu menangkan sedilai 204 juta 537.050 rupiah Itulah hadiah yang bisa dimenangkan oleh Johan Di babak endgame Nilainya 200 juta lebih Dan kebetulan di babak endgame Kita juga bermain Menggunakan item-item Yang menjadi hadiah utama Total semuanya ada 8 item Berbeda jenis Tentu berbeda harga Oke Untuk memudahkan permainan Mari kita lihat urutan acaknya Di layar berikut ini Ya tugas Johan adalah Mengurutkan mana item paling murah Sampai yang paling mahal Yang paling murah harus ada di urutan teratas Dan yang paling mahal ada di urutan terbawah Tapi sebelum mulai mengurutkan Karena jelas mobilnya paling mahal Saya langsung kunci aja mobil Sebagai item paling mahal di urutan terbawah Mari kita kunci Dan harganya adalah 195.200.000 rupiah Tugas Johan tinggal nyusun 7 item sisanya Ya silahkan Johan Yang pertama yang paling murah menurut Johan adalah Pisau Pisau Oke satu set pisau di urutan pertama Oke Yang kedua Airphone Headphone di urutan kedua Oke Urutan ketiganya adalah Handphone Handphone urutan ketiga Oke Berikutnya Airfryer Airfryer Urutan keempat Oke Selanjutnya Kompor Kompor elektrik Kompor elektrik Urutan kelima Selanjutnya Rice cooker Rice cooker Oke rice cooker Urutan ke enam Jadi hair dryer Otomatis ada di urutan ketujuh Oke Baik Dilihat dulu Johan Sebelum Kita kunci Urutan yang kamu buat Sudah yakin dengan yang ini Atau masih ada yang mau ditukar posisinya Head dryer Ganti ke kompor elektrik Head dryer Tukar posisi Dengan Kompor elektrik Oke Seperti ini Johan Iya Oke Pertanyaannya sekarang Sudah yakin kah dengan urutan yang Johan buat Yakin Bisa kita kunci jawabannya Kunci Oke Kita kunci jawaban Johan Untuk Bapak MQ Baik Nanti kita akan lihat satu persatu Sebenarnya harga aslinya dari masing-masing barang itu berapa Sekarang kita mulai Buka item demi item Dimulai Dari Satu set pisau Kita lihat Harga sebenarnya dari satu set pisau tersebut adalah Rp 890.000 Untuk satu set pisau yang ada di sana Satu item Kita sudah buka Kita buka item selanjutnya Headphone Kita buka Mari kita lihat harga sebenarnya Tiga Satu juta Satu juta Dua ratus tiga puluh satu ribu Kita lanjut ke item berikutnya yaitu Handphone Harga Handphone Sebenarnya adalah Tiga Dua Satu Satu juta Tiga ratus Tiga ratus Sembilan puluh Sembilan Terimu Sebelum kita lanjut Buka item berikutnya Saya mau tanya sama Johan Mau lanjut Bapak Endgame Atau Saya kasih kamu penawaran Tiga juta rupiah Lupakan permainan ini Kita berhenti disini Silahkan ambil Tiga jutanya Kalau Kamu yakin Tiga juta rupiah Dari tangan saya Bisa kamu langsung Bawa pulang Kita lupakan permainan Apa yang membuat Johan Akhirnya Agak ragu nih Untuk melanjutkan Saya enggak Belum terlalu Tahu tentang air fryer Air fryer itu Yang menjadi misteri ya Ambil 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 Berarti sangat ragu Dengan posisi air fryer Iya Sangat Yakin mau ambil tiga juta Yakin Dan meninggalkan Dua ratus empat juta Iya yakin Yakin ambil tiga juta Yakin Ambil uangnya Oke Kalau begitu silahkan diambil Berarti selamat Untuk Johan Ternyata menyerah Di permainan Endgame Dan pulang dengan Tiga juta rupiah Oke Kita lihat Mau dibuka yang mana Gira-gira Johan Air fryer Air fryer Oke Penasaran dengan harga air fryer Kita lihat Harga air fryer ini Sebenarnya adalah Tiga Dua Satu Satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Jadi harusnya Secara urutan Masih oke Tapi bagaimana dengan item yang lain Kita lanjut Buka Hairdryer Kita lihat Tiga Tiga Dua Satu Ya Disitulah Salahnya Johan mengurutkan Karena hair dryer Tidak lebih mahal Dari air fryer Dan inilah Urutan Yang Sebenarnya Ini dia Ada rice cooker Disusul Satu set pisau Ada headphone Handphone Kompon elektrik Hairdryer Baru air fryer Terima kasih telah menonton